Pemirsa kembali di TalkPolitik, kita masih bicara tentu soal politik dan tidak terasa ini sudah masuk ke segmen yang terakhir Mas Andi. Jadi saya mau tanya langsung bagaimana pandangan Mas Andi ketika Presiden Jokowi disebut-sebut memberikan kode-kode dukungan kepada beberapa nama, rambut putih lah kemudian ke Pak Prabowo di Perindo, oke-oke aja atau menurut Mas Andi bagaimana? Rambut botak enggak ada ya sinyalnya. Mungkin setelah ini rambut botak Mas. Menurut saya tentunya Presiden ingin memastikan tentunya pembangunan dan keberlanjutan dari program dan itu tentunya sah saja. Dan memastikan untuk Indonesia, karena sebagai negarawan dia pasti juga memikirkan yang terbaik untuk Indonesia. Dan sinyal-sinyal itu bisa diartikan macam-macam. Dan tentunya itu bagian daripada bumbu-bumbu politik. Dan di level ini semuanya sebetulnya ya sah-sah saja. Dan kalau kita yang belum dikasih kode ya jangan apa-apa peran gitu. Karena itu ya bagian daripada perjuangan. Kalau kode rambut botak ini belum muncul ya Mas. Ini mikirin rakyat terus ini hampir rambutnya rontok. Mungkin setelah wawancaranya akan muncul kode rambut botak. Tapi saya lihat tentunya Presiden pasti akan sebagai negarawan apalagi beliau sudah ada di penghujung pemerintahan dan akan memastikan bahwa proses demokrasi ini juga berlangsung secara mulus, lancar, sejuk. Sehingga ya saya melihatkan ini menjadi legacy daripada beliau setelah 10 tahun membina. Sama seperti Pak Presiden SBY saat beliau mengakhiri di 2014 juga melaluinya dengan mulus, dengan baik. Dan boleh dibilang Husnul Hatimah ya. Dan ini juga kita harapkan akan terjadi yang sama di 2024. Saya optimis. Nama Mas Andi ini selalu masuk dalam top of mind. Capres atau mungkin lebih dikaitkan Capres begitu ya. Sangat potensial. Memaknainya bagaimana Mas Andi? Ya mungkin kalau kita lihat bahwa pertama kita nggak bisa mematok-matok. Itu pilihan daripada partai politik nanti mau diposisi manapun juga. Yang selanjutnya adalah saya terus akan berjuang, akan ada di lapangan, akan bersentuhan dengan rakyat. Saya pastikan satu tahun ke depan kebangkitan ini terkawal momentumnya dan saya akan pastikan. Jadi isu-isu seperti kemarin kita mesti menghadapi berita-berita yang negatif mengenai hukum di Indonesia. Itu yang akan kami perjuangkan untuk kami klarifikasi. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang kesulitan menghadapi tantangan ekonomi ini harus kita solusikan. Masyarakat yang kehilangan pekerjaan itu harus kita sentuh dengan program, bantuan. Dan UMKM-UMKM yang belum diberikan akses pemasaran itu harus kita kasih akses pemasaran. Saya melihat bahwa 3G dari konsep di Kemenparek Rav ini gercep, gerak cepat, geber, gerak bersama, dan gaspol, garap semua potensi untuk ciptakan lapangan kerja. Jadi ini satu tahun ke depan akan kami eskalasi dan mudah-mudahan ini bisa kita jadikan sebagai sumbangsi kontribusi bagi bangsa dan negara. Jadi masuknya Mas Andi dengan top of mind tadi itu di Capres atau Capres di 2024, memaknainya dengan tetap bekerja, memberikan apa yang maksimal yang bisa dilakukan ya Mas Andi? Iya maksimal dan nanti akan dinilai sendiri oleh masyarakat dan para elit partai politik yang tentunya juga akan mendengar apa kata rakyat. Dan ini yang akan dibawa nanti ke 2024. Tapi apapun keputusannya dipilih atau tidak dipilih oleh partai politik kita juga harus siap. Dan ini adalah bagian daripada pengorbanan. Karena di titik ini siapapun harus mengikhlaskan bahwa proses ini adalah proses yang tentunya hasilnya itu ditentukan sama yang di atas. Jadi saya ikhlas baik itu nanti akan berujung kepada kembali berjuang di 2024 dan saya meyakini bahwa jika kita niatnya untuk berkontribusi bagi Indonesia tercinta akan dibukakan jalan yang kesan. Sekali lagi siap Mas Andi berjuang di 2024? Ya seandainya diberikan kepercayaan dan menjadi keputusan dari para petinggi, partai politik ya tentunya kita harus menjawab dengan siap. Dan kita harus tunjukkan itu dengan kerja keras kita satu tahun ke depan. Oke. Mas 2024 mungkin bedanya juga adalah karena tidak ada incumbent ya. Beda dengan di 2019. Menurut Mas Andi ini justru sebuah situasi yang jauh lebih menguntungkankah atau ini akan jauh lebih ketat lagi nanti kompetisi yang mungkin akan kita hadapi bersama? Karena ini adalah perjuangan mengajukan gagasan. Dengan tidak adanya incumbent, masyarakat dan rakyat Indonesia bisa memilih konsep apa yang mereka rasakan terbaik untuk ke depan. Apakah perubahan dari yang mereka rasakan sekarang atau keberlanjutan. Itu dua. Apakah meneruskan polarisasi atau rekonsiliasi. Jadi itu pilihannya. Dan menurut saya masyarakat kita sudah dewasa. Mereka jangan pernah underestimate, jangan pernah menganggap bahwa masyarakat itu tidak tahu. Saya sudah berinteraksi dengan begitu banyak lapisan masyarakat. Dari di DKI sampai ke nasional. Mereka itu sangat hebat, sangat pintar melihat apa intensi daripada para calon itu. Dan kalau saya menatap mereka itu dalam kunjungan kita saya melihat ada suatu harapan. Ada suatu optimisme, ada suatu keinginan bahwa mari kita lanjutkan pembangunan ini dan kita lakukan penyesuaian agar kita bisa mencapai Indonesia maju. Ada ketaran batin yang saya rasakan. Dan itu hanya didapat kalau kita bersama-sama dengan rakyat untuk menyatukan langkah untuk berjuang bersama. Jadi lebih baik keberlanjutan daripada perubahan mas? Atau bagaimana? Perhari ini saya melihat keberlanjutan ini menjadi, karena kalau dilihat di antara negara-negara lain Indonesia ada dalam relatif track yang baik dari segi ekonomi. Kita masih bertumbuh 5 persen, kita masih beruntung inflasi kita terjaga, kita masih beruntung bahwa pandemi kita bisa kendalikan. Dan memang ada penyesuaian, beberapa penyesuaian yang harus kita lakukan. Reformasi itu harus terus kita lakukan. Tapi arah pembangunan menurut saya adalah melanjutkan arah yang telah ditetapkan. Dan kita pastikan akan terjadi rekonsiliasi sehingga dua kubu dulu yang mungkin terpolarisasi itu bisa menyatu dan melihat bahwa ini kontestasi demokrasi yang 5 tahun sekali. Tapi setelah itu kita membangun bersama. Karena kan sepertinya ya Mas Andi ini yang akan berkompetisi adalah antara yang perubahan atau keberlanjutan. Mungkin yang sekarang kita lihat seperti itu kan Mas Andi. Jadi apakah memang ini yang juga akan ke depan kita saksikan dua konsep ini di panggung politik? Kalau saya lihat kan memang seperti itu ya. Jadi kita nggak melihat orientasi dari mungkin basis apakah kiri, kanan, tengah, dan lain sebagainya. Tapi keputusannya itu jelas gitu. Apakah kita melanjutkan apa yang sekarang sudah dicapai atau kita melakukan perubahan. Namanya juga koalisinya udah dinamakan gitu koalisi perubahan. Dan berarti kan itu berubah kan. Jadi walaupun presidennya pasti juga ganti tapi sementara mungkin nanti yang memperjuangkan keberlanjutan menamakannya mungkin koalisi Indonesia Maju misalnya. Atau koalisi. Koalisi keberlanjutan mungkin. Koalisi lanjutkan. Dengan konsep yang sama walaupun orang yang lain gitu kan. Bisa seperti itu. Tapi ini sangat menarik dan akhirnya ya kita harus memperjuangkan bahwa bangsa ini harus bersatu untuk maju. Mas terakhir, pengalaman di 2019 ini jadi modal yang baik atau justru jadi beban juga nih karena pernah kalah katakanlah begitu Mas Andi? Saya melihatnya pernah belum terpilih. Pernah belum terpilih. Belum terpilih. Ya banyak pengalaman yang saya dapatkan dan tentunya saya bersyukur diberikan kesempatan sekarang mengabdi di pemerintahan. Tapi 2019 itu setelah keputusan MK saya bersama Pak Prabowo meyakini bahwa bangsa ini bisa berpotensi akan carut-marut kalau akhirnya kita terpecah belah. Akhirnya kita putuskan untuk memberikan dukungan kepada Pak Jokowi dan Pak Kiai Haji Maruf Amin. Dan waktu itu belum terpikir kita bakal diundang ke dalam pemerintahan, ke dalam kabinet. Dan setelah terbentuknya kabinet Pak Prabowo sudah diundang. Saya waktu itu meminta untuk menata kembali bisnis dan investasi saya. Setelah kondisinya gimana? Ancur-ancuran atau gimana? Setelah lumayan porak-poranda. Tapi sekarang telah saya serahkan kepada profesional dan ternyata ya apalagi mau memasuki masa-masa yang sangat krusial ke 2024 ya harus kita pastikan semua dalam keadaan siap. Oke, ya jadi bagaimana kita semua menurut Mas Andi masyarakat ya khususnya menyikapi masa-masa krusial ini sampai dengan di tahun 2024? Yang penting kita... Guyup ya? Guyup, perbedaan adalah karunia, kita sikapi dengan dewasa dan perbedaan pilihan itu adalah kenisayaan. Nanti siapapun yang akan dipilih untuk berlagak di 2024, insya Allah akan didukung oleh Sandiaga. Dan Sandiaga Uno siap untuk berjuang di 2024? Harus siap berjuang, siapapun yang ditunjuk nantinya harus siap. Kita tunggu Mas Sandi bagaimana dinamika politik ke depan karena cukup dinamis tadi Mas Sandi katakan. Dan ya mudah-mudahan menuju tahun politik ini semuanya guyup ya Mas Sandi. Semuanya guyup, tetap roda ekonomi bergerak, investasi berjalan, lapangan kerja tercipta dan akhirnya nanti pas kontestasi segera kita lalui dengan mulus, terbentuklah pemerintahan baru dan kita lanjutkan. Dan kontestasinya adalah kontestasi gagasan. Terima kasih banyak Mas Sandiaga Salahuddin Uno sudah datang ke Talk Politik. Kita tunggu bagaimana perjalanan dan langkah-langkah politik ke depan setelah ini. Terima kasih banyak. Demikian tadi wawancara saya dengan Sandiaga Salahuddin Uno. Kita bicara banyak soal politik dan juga kesiapan Mas Sandi jika kemudian diamanatkan untuk maju di Pilpres 2024. Terima kasih selamat malam.